Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ada-ada aja nih Anies Unggah satu foto Pakai kaos hitam Bawa sepeda Dan netizen diminta untuk nebak Di mana ini lokasinya Ya sudah barang tentu Kalau orang suka lewat daerah situ Nggak mati sepintas aja Ya tahulah itu daerah mana Ya kan Dan persisnya ada icon apa Ya kan itu yang tampaknya Pesan yang disampaikan oleh Anies Karena pesan besarnya daerah situ Tulisannya juga ya Itu sudah dihabuskan oleh Heru Budi Ya tampaknya memang Apa saja yang merupakan bebas Apa jejak Anies Jejak prestasinya Anies Itu selalu bikin sesak dada Bagi Heru Budi Dan bagi rejim Jokowi Dan karena itu caranya Untuk menghilangkan jejak Anies Ya menghancurkan icon-icon yang estetikanya Menarik bagi rakyat Jakarta itu Seperti itu pemirsa Nah cuma memang setelah Setelah Anies cuma modal sepeda Ya nampang begitu Pakai kaos hitam begitu Ya orang akhirnya sadar kembali Kan ingat kembali memorinya Betapa dulunya Daerah sini begitu indah Enak Jalannya bagus gitu kan Dan inilah yang dimaksudkan oleh Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu Mengunggah foto saat Bersepeda keliling Jakarta Ya Unggahan fotonya sendiri itu Belum di Di uploadnya itu Pemirsa belum sampai satu hari Tetapi penontonnya Sudah sekitar setengah jutaan orang Ya Cukup banyak Dan banyak sekali Komentar yang ada Ya sudah barang tentu Biasanya begini Ya para baser juga Memberikan komentar Ya Jadi gak aneh nanti Kalau komentarnya itu Kontras gitu Ya ini Apalagi kalau permintaan Anies itu mengatakan Ayo tebak Lokasi Itu tulis Anies Baswedan Di akun twitternya Hari Sabtu kemarin Dan ternyata itu adalah Lokasi Tempat dulunya Ada Loko Jakarta Era Anies Yang sekarang Sudah hilang Diberangus Oleh gubernur PLT PLT gubernur PLT gubernur Atau Biasa netizen menyebutnya Sebagai gubernur Giveaway Ya Gak usah Keluar keringat Dan lain-lain Dan lain-lain Modal Saat cari kertas Ya sudah bisa Memimpin Jakarta Dua tahun Dan bisa Memecat sejumlah Pihak yang Berseberangan Dengannya Ngangkat Semaunya Ya Dan tampaknya Kayaknya gak ada Pertanggungjawaban Karena ada di Rejim ini Gitu ya Dan inilah Kenyataannya Ya Ketika Anies Mengunggah foto Itu akhirnya Orang kembali Kepada Memorinya Dulu Tempat apa Sebetulnya itu Akhirnya itu Diunggah kembali Ya Ini disampaikan Oleh Juliana Ya Lokasinya Di daerah Kawasan Jalan Sudirman Di bawah Flyover Karet Ya Disitu dulu Ada Landmark Ya Jakarta Kota Kolaborasi Dan muncul juga Fotonya Kota Jakarta Pakai warna putih Kota Kolaborasinya Juga warnanya Putih Dan Backgroundnya Hitam Ya Sekarang diganti Ya Jakartanya itu Dihancurkan Diganti dengan Tanaman Tanaman Kemudian Bawahnya itu Juga diganti Ya Menjadi kelihatan Kumuh Di bawah Herubudi ini Ya Tunggu pemirsa Ya Jenis huruf Pada tulisan Landmark itu Adalah Plus Jakarta Sun Ya Seperti yang Tertera Dalam Kaosnya Anies Baswedan Itu Dan sekarang Landmark itu Diberangus oleh Pak Heru Sedih deh Gua Gitu kan Komen akun Juliana Hasil kerja-kerja Anies memang Banyak yang Dilenyapkan oleh Gubernur PRT Dan Seandainya JIS bisa Dibongkar Kayaknya juga Bakal Dilenyapkan Cuma Mungkin Gak berani Punya mental Untuk Membongkar JIS itu Bahkan Istana Sendiri Saya kira itu Gak berani Untuk Membongkar Itu Kecuali Nanti Ada Skenario Orang Gila Bawa Bawa Api Bawa Opor Dan Sebagainya Membakar JIS Misalnya Gitu kan Setelah Diteliti oleh Ini Ini Oh Ini Ulah orang Gila Jadi JISnya Terbakar Misalnya Bisa aja Seperti itu Akan Terjadi Apa sih Enggak mungkin Dirjem ini Semua aturan Mudah Ditabrak Ya MK Misalnya Kemarin Hanya dengan Mengatakan Oh ini Empat tahun Bertentangan Dengan UUD Harusnya Lima tahun Dari Mana Ini Otaknya MK Seperti ini Memang Akhirnya Dari Sembilan Anggota Itu Lima Setuju Ambil Keputusan Itu Yang Empat Lainnya Buat Second Opinion Tidak Setuju Dengan Keputusan Itu Atau Menentang Tapi Inilah Hancur Hancuran Aturan Aturan Hukum Yang Ada Karena Mungkin Keserakahan Kebencian Terhadap Perubahan Karena Mungkin Ketakutan Atau Kepanikannya Itu Bisa Membuat Mereka Melakukan Satu Atau Lain Hal Yang Betul Tidak Masuk Akal Bayangkan Apa Yang Dilakukan Oleh Heru Budi Gubernur Yang Ada Di Sekarang Ini Gubernur PLT Satu Icon Jakarta Yang Sangat Cantik Dihancurkan Begitu Saja Dan Diganti Hanya Dengan Pakar Dari Pohon Pohon Kecil Begitu Menggunakan APBD Untuk Menghancurkan Keindahan Kota Jakarta Inilah Kelakuannya Zaman Sekarang Tetapi Karena Ada Juga Pendukungnya Para Baser Yang Dilakukan Oleh Heru Budi Jadi Mereka Juga Akan Mendukung Itu Dan Ini Satu Kenyataan Kalau Memang Anies itu Menakutkan Itu Di situ Karena Jejaknya Saja Membuat Apa Jejaknya Saja Membuat Para musuhnya Itu Takut Jadi Melihat Bayangan Anies Saja Mereka Itu Takut Jejak Prestasi Kalau Jejaknya Jokowi Apa Mangkrak Ini Mangkrak Itu Tidak Karuan Mangkrak Dan Itu Bukan Menakutkan Anies Baswe Dan Membuat Mereka Yang Ada Di Istana Ini Juga Takut Nah Khusus Dengan Jakarta Kota Kolaborasi Ini Pemirsa Kata Juliana Menurut Beritanya Beritanya Katanya Landmark Itu Seringkali Rusak Percaya Enggak Kalau Landmark Itu Seringkali Rusak Rusak Kayak Apa Mungkin Ditabrak Kereta Enggak Mungkin Kereta Lewat Situ Atau Kejatuhan Base Dari Flyover Enggak Juga Rusak Itu Karena Dirusak Beberapa Kali Sempat Diganti Bisa Enggak Menunjukkan Bukti Itu Nah Kemudian Karena Dalih Kayak Begitu Itu Daripada Diperbaiki Terus Mendingan Dipungkar Saja Begitu Ceritanya Dan Katanya Lagi Masa Kontraknya Tiga Tahun Gitu Pemirsa Itulah Yang Menjadi Masalah Memang Sekarang Ini Kalau Dilihat Dari Dunia Ini Yang Nyata Ini Kan Ada Dunia Real Dan Ada Dunia Imajinal Karya Karya Anies Sudah Diabadikan Melalui Berbagai Platform Berita Melalui Video Melalui TikTok Dan Melalui Apa-apa Saja Sekalipun Secara Real Itu Hilang Tapi Karena Sudah Terekam Dalam Hati Dan Pikiran Masyarakat Indonesia Khususnya Wagar Jakarta Ya Gak Masalah Dan Ada pun Tugas Pihiru Memang Seperti Itu Tugas Intinya Itu Rakyat Setuju Urusannya Rakyat Gak Setuju Gak Apa-apa Ya Kita Ketawain Saja Memang Kelasnya Heru Itu Gitu Tetapi Jejak Digital Dan Pikiran Kan Gak Akan Terhapuskan Ya Karena Itu Sederhana Sekali Mengembalikan Jejak Anies Baswedan Ini Cukup Dengan Mejeng Kayak Anies Baswedan Ini Mejeng Di Suatu Tempat Kemudian Katakan Tebak Lokasi Nanti Lokasi Itu Muncul Lagi Dalam Benak Publik Dan Jejak Rekam Atau Rekam Jejak Anies Baswedan Yang Penuh Dengan Keindahan Untuk Jakarta Itu Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh